Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya lagi bongkar rem ya ini tadi Astroda udah saya sempet kendorin ya cuman belum saya lepas ini buat botnya tapi udah kendorin semua nih jadi disini supirnya ya atau drivernya tuh ngeluh jadi remnya tuh yang belakang kurang pakem dilihat minyak remnya itu penuh jadi gak ada kebocoran ya kata supirnya setelah saya cek ini di bagian trombolnya ya ini akan saya lihat dulu ya ini bahasa ya ini udah lama nih sebenarnya ini bukan minyak rem nih ini hanya sirroda nih ini saking lamanya jadi udah lengket sama debu-debu nih jadi kalau kelihatan rembesan minyak gak ada cuman ini yang jelas sih roda nih untuk yang sebelah kanan gak ada masalah ya kering tuh cuma yang ini nih yang kering jadi minyak remnya utuh berarti bukan rem bukan minyak rem ya jadi ini sirroda nih nanti kalau kita buka lebih jelas ya biarnya kalau ini udah parah nih udah sampai ke kampas makanya remnya kurang maksimal ini untuk remnya ya udah saat turunin ya setelahnya jadi kalau mau buka membuka rem tuh setelah kan turunin dulu nanti waktu melepas udah lebih mudah ya ya mas roda kita cabut dulu ini juga keluar oli ini ya ini ya, niringnya, kelinganya kita lepask dulu ini untuk murbenya ini, ada dia, ini tajem nih ini ada dua murbenya ya niringnya diambil lagi niring yang buat, apa, ngeling tadi nih ini kalau ngelepas atau memasang dulu berapa kunci kayak gini ya jadi nggak akan dipahat-pahat dipahat nggak apa-apa, cuman kan lebih rapi nggak dipahat ya, biar nggak rusak nah, ini kan udah selesai ya tinggal kita caput langsung caput tuh kan, parah banget tuh kan ini sampai ke kampas ya, bahasanya ini masih tebal ya kemasnya, cuman ini, apa, kena kotoran nih oli, ini oli garden dimasuk ke sini nih sama debu-debu dari kayak gini nih kalau kayak gini tentunya, rem nggak bakalan pakem ini terumur juga ada paran nanti hasilnya akan sekeluarin nanti cuci ya, cuci pertama jangan langsung pake air tadi pakenya ya, bisa solar atau bensin lebih bagus setelah bersih tinggal bilas pake air sabun ini udah saya siapin ya solar sama airnya nih ini mau saya lepask dulu sini ya ini hasilnya nih ya kotoran tuh kayak gini tuh parah banget ini kalau langsung pake air nggak tenang jadi pake solar dulu langsung bilas pake air mau pake kuas atau pake kain nggak apa-apa ya yang penting nih cuci bersih dulu pake solar atau pake bensin nanti setelah bersih bilas pake air sabun ya saya langsung pake air sabun nggak bakalan kena, ini kan oli nih gres atas tempet nggak kena kalau langsung pake air jadi pake minyak dulu ini kan udah bersih ya bekas-bekas oli udah nggak ada tinggal kita gilas pake air sabun buka air sabun pakai rinso atau sabun colak ya atau santik terserah ya jangan berarti di cuci kalau kayaknya langsung bersih cekat-tekas oli atau gres atas tempet ya hilang Nanti tidak bersih ya Dikasih ini lagi Sabun lagi Terlalu panah Bagi-bagi ya Kauannya terlalu banyak Terlalu banyak Bisa pakai rinsok ya ini kalau tidak bersih, nanti kalau panas ini mencair lagi sisa oli atau sisa grease ya, kalau sudah panas bisa mencair makanya harus benar-benar bersih ini akan langsung kempelingkan, pukas-pukas oli bersih selamat menikmati nanti akan saya balik, saya pasang sisa ini lah, ini sudah saya kasih grease ya ini silingnya ya, ini biar tidak mudah rembes, ini bisa di ini ya, bisa dipotongkan di bagiannya kita cari sambungannya nah, nanti kita potong yang ini ya, yang lanjut jangan yang dipotong yang papaknya, sekitar sesentinya papaknya ini biar tidak mudah rembes nah, pasang lagi ya pasang lagi ya nah kasih ini cikit tidak apa-apa nih, kasih sedikit koan ini ya ini ya 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 anak rodanya rata soalnya tinggal dipasang ini udah mudah ya kawapan dikasih di pan biar ngeliling langsung pasang ladanya bantu pakai ini ya, lutut ya buat mendorong biar lebih enak lalu ya murnya dipasang jadi ya, murnya ini tajem ini kira-kira ya yang penting kenceng tapi ini muter jangan sampai kocelak ya kalau kocelak berarti masih kurang kencang tapi kalau misalnya seret berarti terlalu kencang jadi harus jadi harus benar-benar hati-hati kalau pasang ini pokoknya masalahnya di lahar bisa rusak bisa rusak kalau terlalu kencang atau kendor sama juga bisa rusak lahar jadi roldar bisa muter tapi gak kocelak ya kita kocelak ya ini gak kocelak tapi muter berarti udah pas tinggal ini ya ringnya dipasang lagi nanti untuk ringnya satu toko ke dalam satu toko keluar biar gak mudah penuh remurnya nanti kalau udah selesai ya tinggal secarain dulu boleh atau pasang asla dulu ini yang dipukul ringnya ya bukan aslinya nih satu ke dalam yang satu keluar kalau mau keluar tinggal ini aja congelnya kayak gini ini udah selesai ya jangan lupanya kan kita bukan pakai packing ya pakai sealer jadi ini udah bersih nih makloda harus bersih jangan kena oli jangan kena stem pad ya biar gak ngelotok ya lennya ini air ya bukan minyak ini air ya bukan minyak misalnya tinggal mau pasang asotek jadi mau jadi mau seldo remnya boleh atau mau dipasang asoteknya juga boleh ya asoteknya saya atas dulu ini saya pakai ini ya pakai lem merah nih pakai silikon gak pakai patin biar simple ini satu ini harganya Rp30.000 tapi bisa dipakai berulang-ulang awet nih Tapi semua serta dia 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 selamat menikmati selamat menikmati